ini bunyi barusan, itu bunyi hp ya iya nah ini temen-temen nah ini speedometernya, jadi kombinasi yang digitalnya itu lebih banyak ya karena ini juga baru temen-temen baru keren dan untuk apa namanya, lampu scene-nya seperti ini ya kembali lagi bersama dengan mas Jodh di iBudjo Channel kali ini mas Budjo mau bikin video di Dialer Smart Vespa Jember yaitu tentang Vespa New Model ini apa mas Jodh? ini spring S yang terbaru di 2024 yang white inocensa yang jadi idaman orang-orang dan pastinya sangat keren dan luar biasa ini banyak sekali perubahannya mas Jodh jadi hampir berubah total nah ini sampai bingung mas Jodh ada di belakang selanakan aman? aman kita akan mulai satu persatu dengan dan videonya dari depan ke belakang yang harganya ini naik naiknya berapa mas Jodh? sekitar Rp2.200.000 Rp2.200.000 pastinya berapa? bonus-bonusnya berapa? nanti tonton videonya sampai habis kita lihat dari depan perubahannya jadi kalau warna putihnya tetap mas Jodh ya? tetap mas tetap? tetap apa mas Jodh? tetap putih jadi warnanya tetap putih tapi ada perubahannya di lampunya mas di lampunya nah jadi lampunya teman-teman itu tetap hexagonal ya tapi kalau untuk listnya itu kayak ada topinya nah jadi kombinasi antara warna putih dan warna hitam yang tipe S ini sangat keren dan luar biasa apalagi untuk yang sekarang itu ciri khasnya yang berubah tidak hanya pada list dan kombinasinya yaitu pada lampunya itu nggak bisa mati nggak bisa mati ya sekarang hidup terus nah jadi hidup terus nah itu adalah ciri khasnya nanti kita hidupan ya teman-teman lalu habis itu pada list di samping-sampingnya kalau dulu kayak daun ini ya kayak daun kayak daun ya sekarang berubah berubah jadi lebih keren lebih futuristik lebih kekinian ya dengan pada apa namanya sepionnya itu kayak daun dan dulu ininya masih kroma ya ya kromas sekarang dop dop ya atau hitam ya nah jadi warnanya hitam hand gripnya juga hitam sama pada apa ini jalur stabilizer ya yang ada stabilizer ya di tangnya jadi ini yang terbaru ini lebih lebar daripada yang lama lebih lebar daripada yang lama jadi lebih stabil dalam berkendara gitu ya betul nah jadi sangat keren lah pokoknya dari kepalanya saja sudah banyak perubahan wuh bener-bener suatu karya ini mas lalu pada perubahan yang sangat mencolok ya kalau dulu untuk sprint itu pada dasinya antara bodi dan dasi itu sama sama sekarang enggak jadi yang terbaru ini warnanya green titanio semua green titanio entah itu yang warna putih hitam biru dan gold ya atau yang green titanio dan ujung dasinya itu berubah teman-teman jadi kalau dulu itu mulus ya atau enggak ada konturnya sekarang bolong ya sekarang ada bolongannya keren lah ini sangat ingin dipanggil-panggil untuk dibeli gitu ya belinya di mana di mas ranger aja nah itu itu adalah yang ada di bodi-bodinya warna putihnya keren banget terus kalau dulu ini glossy mas sekarang dope jadi warna hitamnya list warna hitamnya disini disini itu sekarang menjadi warna yang dope ciri khas yang selanjutnya adalah pada stripping kalau dulu enggak ada strippingnya di slayboardnya mas enggak ada stripping jadi strippingnya itu disini ya mulai disini ke belakang kalau sekarang di slayboardnya yang mirip seperti strippingnya gta super sport sama pada velg velgnya mas velgnya itu berubah modelnya berubah modelnya berubah jadi kalau kita lihat secara detail ya ini kayak bunga tapi kalau lebih detail lagi ini adalah persegi 6 kenapa persegi 6 karena ciri khasnya sprint itu heksagonal jadi ini persegi 6 pada lampunya juga persegi 6 kalau untuk teknologi gimana mas sama jadi sama teknologinya itu mengandungsi teknologi kesawat cuma satu aja mas satu aja ya dan untuk pengeremannya itu sudah BS dan secara cakramnya itu 220 mm nah terus untuk covernya yang kemarin ini kromas yang sekarang hitam jadi hitam doff tidak hanya pada sininya sininya tapi ditutup penelpotnya juga warna hitam pokoknya pol-polan lah untuk yang warna Vespanyu model ini nah ini kalau kita lihat dari sampingnya kita ke cockpit mas Renda ciri khas yang bisa dilihat ya nah itu kelihatan banget untuk yang warna putih yaitu pada di deck dalamnya sekarang ada kombinasi hitam nih mas ada kombinasi warna hitam nah sekarang mas Renda kita mau menuju ke perubahan yang sangat-sangat keren yaitu pada speedometer ini cara menghidupkannya gimana mas Renda ya di on kan bunyi barusan itu bunyi hp ya iya nah ini teman-teman nah ini speedometernya jadi kombinasi yang digitalnya itu lebih banyak ya kalau dulu kan kecil cuma apa ya jam sama apa ya iya jam aja sama KM ada pengatur suhu ini juga ada pengatur suhu ada jamnya ada tripnya ya sama ada bensinnya itu disini ya sama ininya juga menyala mas apapun itu analog dan loh kok hidup kredip-kredip gimana ya jadi ABS ini emang kredip-kredip kalau belum jalan mas kalau sudah jalan mati kalau sudah jalan mati begitu juga dengan indikator olinya indikator olinya nah itu adalah yang ada di speedometernya untuk pita-pitaan yang berubah sini dulu jadi dulu ini on-off lampu sekarang diganti engine stop engine stop ya nah itu terus kalau ini mode untuk speedometer ini starter ya ini lampu jauh lampu dekat ini listing dan takson lampu jauh lampu dekatnya sini ternyata nah kita lihat lampunya mas Renta coba untuk lampunya sekarang tidak bisa mati teman-teman dan sudah full LED ya nah itu lampunya full LED lampu jauh lampu dekatnya terus habis itu lampu kotanya juga LED coba lampu sennya sennya nah itu jadi menyala tidak bisa mati jadi tidak hanya bintang yang menyala lampu belakangnya juga baru 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 keren dan untuk apa namanya lampu sennya seperti ini wuhh keren banget ini teman-teman kemarin banyak yang komen ya yaitu loh mas itu kok yang satu nyala nyala nya itu putih yang satu kok mati itu kena lampu kemarin pantulan cahaya pantulan cahaya di video yang green olive ya green olive nah itu kita matikan nanti nanti akinya habis kita dimarin masangga nanti ini mas apa tadi kan si cockpit mas cockpit jadi ini buka joknya ini elektrik elektrik ya ini pencet ini coba ini adalah isi tanky BBM dan bagasi mas ada yang baru enggak di bagasinya jadi baru jadi ini Vespa ini yang terbaru ini lebih panjang bodinya mas lebih panjang ini ukuran tanky nya sekarang 8 liter 8 liter isinya kalau kemarin kan 7 liter yang lama jadi kalau dulu itu 7 liter sekarang 8 liter sekarang 8 liter bodinya lebih panjang sedikit lebih panjang sedikit jadi kalau kita turing-turing ya persyalanan lebih jauh itu enggak usah bola balik ke POM itu pertama terus yang kedua ini sebatas informasi jadi kalau untuk Vespa Sprint dan Primavera itu secara tanky BBM itu lebih banyak daripada GTS ya itu itu yang bikin keren banget kita lihat ke bodi-bodinya tersamping-sampingnya gimana Pak Tinta tetap baja ganti plastik atau gimana jadi Vespa itu mahal karena kualitas kualitas ya jadi bodinya mesinnya dari part mas terus ini mesinnya i-gate italian green technology jadi teknologi ramah lingkungnya itali jadi ini sudah halus sudah halus nah ini teman-teman jadi kalau untuk Vespa yang terbaru secara basic mesin itu sama yaitu 154,8 3 katup dan i-gate ya cuma secara maksimal torsi dan maksimal powernya itu lebih meningkat lebih meningkat jadi lebih powerful lah untuk Vespa yang baru khusus untuk yang sprint dan primavera nah bodi strippingnya gimana ini mirip gts ya ya mirip desainnya nah ini jadi oranye kombinasi gray titanio ini mirip gts yang super spot nah ini dan ciri khas dari sprint itu yaitu pada bagelnya itu terputus di tengah tidak memutar terputus di tengah ini lampunya yang tadi hidup yang baru banget futuristik banget dan sudah full LED pola-pola desainnya jognya kayak gini yang terbaru oh iya jognya berubah jadi gimana perubahannya gimana jadi lebih keren lebih keren ya jadi kalau dulu itu konturnya dari depan ke belakang sekarang yang depan itu kosong mas nanda jadi untuk boncengan saja untuk ayang ya yang digonceng yang gak jomblo kalau jomblo gimana kasian tetap keren cendirian pun tetap keren jadi Vespa ini salah satu kata orang-orang obat ganteng obat ganteng yang tadinya ganteng ya kalau Vespa tambah ganteng tambah ganteng obat cantik juga obat cantik tambah keren ya tambah keren nah itu untuk pada jognya lalu yang jarang kita bahas yaitu pada Vespa Spring S itu pada cover dari knallpotnya itu warnanya hitam kenapa tak bilang seperti itu teman-teman jadi kalau untuk cover dari Primavera S yang tipe tertinggi pun itu meskipun apa namanya meskipun tipe tertinggi itu chrome ya atau silver lah ya kalau Spring itu hitam hitam jadi ini tadi belum dibuka ini ya terima kasih depan oh iya ada apa coba kita buka ya jadi yang di depan ini bukanya ya ini on door wah ada bagasinya mana enggak bagasinya ada cc-an ya ya buat ngecas juga jadi gak usah pakai adapter lah ya langsung kabel ya langsung kabel terus ini buka joknya bisa juga yang tadi kan elektrik ini juga bisa manual kalau gak ada akinya nah kayak mobil ya nah itu seperti itu lalu perubahan teman-teman jadi kalau untuk box dari ABS nya ya itu kalau dulu terpotong setengah gini lah terbuka ini masih ada akinya mas sekarang tertutup semua kita contohkan untuk yang lama nah ini jadi kalau untuk yang lama itu terbuka separuh ini terbuka ini sekering-sekeringnya terbuka ini yang lama teman-teman yang kayak daun ini ya nah kalau untuk yang baru itu full tertutup jadi lebih aman meskipun ya kalau kita cuci kan ya gak disemprot juga nah itu adalah sprint keren dengan segala macam perubahannya kita bicara harga harganya berapa harganya ini untuk OTR Jember Lumajang Gondowoso Sidugondo Banyuwangi ini 64.500 64.500 jadi OTR Jember dari sekitarnya terus ini gak harus cash gak harus cash jadi kredit juga bisa kredit juga bisa DP 8 juta bisa bawa pulang Vespa dan ketersediaan barang ready ready stop untuk White Innocenza untuk yang biru Ejelitiko Blue Ejelitiko sama Black Ponvinto yang ada di sebelahnya ready ready dan DP nya 8 juta sudah bisa bawa pulang Vespa keren banget lah untuk bonus-bonus dan segala macam Japri sendiri Japri aja Japri karena kalau gak Japri nanti gak enak gitu loh ya jadi langsung hubungi nomornya Mas Renda Mas Renda Mas Renda di bawah beli Vespa di Renda sudah apa cukup sudah ya lanjut di video selanjutnya lanjut di video selanjutnya karena saking kerennya ini kalau dibahas lebih jauh nanti 3 hari gak cukup kasihan kuota kalian nanti habis sampai ketemu di video-video mas Renda selanjutnya mohon maaf kalau ada salah kata jangan lupa like, komen, dan subscribe di ibejo channel matur muon terima kasih Sampai jumpa